Pertandingan lanjutan Piala Slovakia Pertandingan lanjutan Piala Slovakia mempertemukan antara Vion Zlatmorevius berhadapan dengan Inter-Bradwis Lava cukup menarik karena kedua tim sekarang ini sedang dalam kondisi on fire bisa dipastikan kedua tim akan sama-sama mengusung permainan terbuka Vion Zlatmorevius di pertandingan terakhir mereka sukses mendapatkan kemenangan penting atas A.S. Rensin setelah melalui pertandingan sengit, gol sematawayang saat itu sukses membuat mereka merangkak menjauhi posisi terakhir di sisi lain, Inter-Bradwis Lava sekarang juga siap memberikan perlawanan sengit kepada Vion Zlatmorevius meskipun mereka kurang diunggulkan di pertandingan ini hal yang paling ditunggu di lagu ini adalah terkait performa Egi sudah dua pertandingan tak dijalani oleh Egi dan pelatih Vion Zlatmorevius memaksa Egi cuma bisa duduk manis di bangu cadangan entah apa yang sebenarnya terjadi kepada Egi padahal Egi tampak baik-baik saja apakah Egi tidak masuk dalam rencana tim Vion Zlatmorevius lagi? setelah dari pertandingan sebelumnya Egi hanya bisa berkontribusi atas satu kemenangan dan satu imbang dan dua kekalahan tetapi Egi mampu berkontribusi dengan menciptakan satu asis namun menariknya di perhatian piala Slovakia penampilan Egi Molnavikri selalu memberikan yang terbaik terbukti dengan raihan kemenangan besar 5-0 di pertandingan perdana walau dia belum berkontribusi dengan gol nah pastinya Egi sangat berambisi sekali untuk mengejar gol perdananya di Vion Zlatmorevius apalagi pada pertandingan nanti mereka akan berhadapan dengan tim kasta bawah tentu saja Egi berkesempatan besar untuk membuktikan kualitasnya kepada Vion setelah dua pertandingan tak dimasukkan sama sekali ini menjadi sebuah peringatan keras kepada Egi untuk memperbaiki beberapa hal yang mungkin pelatih Vion Zlatmorevius ingin Egi meningkatkan kualitasnya tetapi secara permainan dari beberapa pertandingan sebelumnya Egi memang sudah masuk dalam ritme permainan tim hanya saja pada beberapa kesempatan Egi terlihat selalu gagal memaksimalkan peluang emas depan gawang ya soal finishing yang nampaknya akan menjadi tugas penting bagi Egi Molnavikri untuk meningkatkannya bila di total ada 30 peluang emas dari satu pertandingan kesejahteraan ketika Vion bertemu MFK Rosombero selamat menikmati